Kami sebenarnya datang untuk pertama menyampaikan kepada beliau bahwa dan mengundang beliau untuk menghadiri konferensi gereja dan masyarakat yang akan diselenggerakan di Manado pada tanggal 28-31 Maret. Dan Bapak Oli Dondogambe yang menjadi ketua panitia. Mungkin Pak Oli mau bicara sedikit tentang itu? Ya saya kira kegiatan gereja dan masyarakat ini agenda dari PGI dua tahunan. Nah kebulan tahun ini Sulawesi Utara mendapatkan tempat untuk penyelenggaran kegiatan gereja dan masyarakat ini. Ini terlibat seluruh anggota PGI dan seluruh Ormas PGI juga hadir di situ dalam rangka kegiatan gereja dan masyarakat ini. Dan juga kami, ya konferensi gereja dan masyarakat ini diadakan setiap kali untuk merenungkan, untuk menggumuli masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam konteks iman Kristiani dan bagaimana umat Kristiani meresponi ikut berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa ini, ikut memberikan sumbangsi yang berharga bagi kemajuan, dan kemaslahatan segenap umat, segenap warga masyarakat. Pada saat yang sama juga, gereja-gereja di Indonesia berpartisipasi dalam mengadakan perubahan-perubahan yang dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang berubah cepat. Dan kami akan mengadakan sidang raya pada bulan November, tanggal 8 November sampai 13 November, di Pulau Sumba. Kami juga menyampaikan undangan kepada Bapak Presiden Jokowi, itu yang pertama. Yang kedua juga kami berbicara mengenai dukungan semua umat Kristiani untuk mensukseskan pemilu tahun 2019, yaitu Pilpres dan Pilek. Kami berharap bahwa pemilu ini dapat berlangsung dengan damai. Merupakan pesta demokrasi yang setiap warga negara mestinya ikut bersama-sama bertanggung jawab dan sama-sama kita datang ke TPS untuk menentukan pemimpin kita di masa depan yang akan membawa bangsa kita ke arah damai sejahtera, ke arah situasi yang lebih baik bagi segenap warga masyarakat. Itu yang kami sampaikan tadi kepada Bapak Presiden. Terima kasih.